Baik, saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui Whatsapp, langsung hakim bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa salli wa barik alih wa ala alihi wa sahbihi. Saya hamba Allah dari Cerebon mau bertanya, apakah sudah syari'i sesuai syariat Islam? Saya pinjam ke koperasi 1 juta, akadnya betul 1 juta. Tapi di luar akad 1 juta ada biaya administrasi katanya buat operasional koperasinya sebesar 10% dari jumlah pinjaman. Apakah dibolehkan seperti sesuai syariat Islam? Mohon pencerahannya untuk tambahan waktu tempoh 10 bulan dan wajib dikembalikan 1 juta tanpa bunga. Nah ini tambahan pertanyaannya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini namanya orang meminjamkan dikembalikan utuh, 1 juta ya. Tetapi di sini ada biaya operasional. Coba para ulama membahas hal ini terkait biaya operasional. Apa saja biaya operasional itu. Kemudian para ulama mengatakan biaya operasional itu apakah dibebankan kepada nasabah atau dibebankan kepada pemilik lembaga keuangan itu. Kemudian terkait biaya operasional ini, para ulama membahas, harusnya biaya operasional itu dihitung dengan biaya real, operasional. operasional, jangan hanya prosentase 10%. Ini kalau dia hutangnya 1 juta, operasionalnya 10%, berarti 100 ribu. 100 ribu berarti dia ketika ngambil hanya dapat 900 ribu. Nah, untuk operasional 100 ribu ini, rinciannya apa ini ya operasional ini apa? Hanya sekedar kata-katanya saja operasional, operasional-operasional. Tapi tidak jelas operasional itu maksudnya apa ini 100 ribu. Atau mungkin biaya operasional upah yang nyatet, biaya operasional misalkan bayar listrik, biaya operasional misalkan ganti print, dan seterusnya. Dan itu kira-kira butuh biaya berapa dalam operasional itu. Apakah benar operasional itu 100 ribu untuk hutang 1 juta itu? Operasional 100 ribu ini, apakah benar itu sesuai untuk operasional yang, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di situ? Apakah operasional itu memang selalu 10%? Itu kalau 1 juta. Kalau orang hutangnya misalkan pinjamnya 100 juta. Kalau pinjamnya 100 juta, nanti operasionalnya adalah 10% berarti 10 juta. Kira-kira 10 juta ini untuk operasional apa saja? Apa biaya printer, biaya yang ngetik, biaya ini, kira-kira berapa? Nah, itu real apa enggak? Kalau enggak real, berarti sebenarnya dia bahasanya bukan biaya operasional, tapi ada keuntungan di situ. Ada keuntungan. Artinya, misalkan nih, biaya operasional 10% dari 100 ribu. Ternyata realnya, biaya operasional itu hanya misalkan 7 ribu. Atau hanya 6 ribu. Maka, berarti yang 94 ribu gimana? Atau biaya operasional realnya adalah 10 ribu. Ya, 10 ribu harusnya itu. 10 ribu yang jadi real biaya operasional. Jadi, ini perlu dipahamkan juga. Biaya operasional jangan asal potong biaya operasional, biaya operasional, potong 10%, potong 10%. Nanti kalau 100 ribu mungkin masih barangkali ada mengatakan, ya untuk ini, untuk mengurus ini, untuk kertas, untuk apa, dan seterusnya, 100 ribu. Ya, kalau hutangnya 100 juta, maka operasional menjadi 10 juta, 10%-nya. Nah, 10 juta ini untuk apa? Beli printer, beli komputer, atau apa? Maka, harus diperhatikan. Itu sebenarnya, dia ingin mengambil keuntungan, tapi tersembunyi dengan kata biaya operasional. Padahal, terkadang biaya operasionalnya nggak sampai sekian. Maka, kalau dipatok saja, misalkan mau nggak dipatok saja biaya operasional berapa? Misalkan, taruhlah 100 ribu. Kalau hutangnya 100 juta, operasional 100 ribu. Mau nggak? Nah, ini, kalau dia nggak mau, ya nggak, operasionalnya tetap 10%. Jadi, kalau 100 juta, dia pinjem 100 juta, operasionalnya menjadi 10 juta. Ini jelas, ya saya pikir itu melebihi, melebihi dari operasional. Jadi, biaya operasional itu dibahas oleh para ulama, dikatakan harus biaya real. Artinya, real biaya operasional itu berapa? Kalau memang dia operasional, maka kalau kata-katanya dia ingin mendapatkan keuntungan, jangan ngomong biaya operasional begitu. Kalau mendapatkan keuntungan, bisa saja. Mutoh robah, misalkan dia usaha apa yang pinjam ini, usahanya apa, bisa merupah. Atau tadi, bisa mutoh robah. Kalau misalkan, ternyata untuk kebutuhan sesuatu, beli sesuatu. Misalkan, ini kooperasi biasanya anggotanya dari orang-orang yang satu lingkungan, misalkan. Terlalu kooperasi di sekolahan untuk penduk pesantren. Maka, anggotanya yang pengajar di situ, orang-orang di situ. Nah, misalkan ada yang butuh handphone, misalkan. Oleh kooperasi tersebut, apa namanya handphone ini harganya 2 juta, ya sudah dibelikan. Kemudian dijual, namanya merubah. Dijual dari misalkan 2 juta menjadi 2 juta 200. Dibeli oleh nasabahnya. Maka, yang 200 ribu itu adalah keuntungan merubah. Ini jelas, dalam ambil keuntungan. Bukan dengan mengelabuhi katanya operasional, tetapi melebihi operasional real. Maka dia sudah berbohong. Harusnya kalau mengatakan operasional, ya operasional yang real. Kalau mau keuntungan, jangan ngomong operasional. Ya keuntungan, tapi akadnya dirubah. Jangan akad pinjam-meminjam. Kalau mau keuntungan. Jadi kalau mau keuntungan, ya akadnya bisa merubah, bisa mudorobah. Atau akad yang lain, yang mana itu akad bisnis tijaroh. Akad apa namanya, mendapatkan keuntungan. Tapi kalau pinjam-meminjam, kata-katanya operasional, tapi 10% itu tadi. Kalau hutangnya sampai, atau pinjamnya sampai 100 juta, itu nggak real. Operasional pastinya. Ya kurang lebihnya demikianlah. Insya Allah bisa difahami bahwa yang demikian itu. Kalau mau pakai kata-kata biaya operasional, berarti biaya operasional real. Biaya operasional realnya berapa, itulah yang harus dibayar. Dan itu nggak harus dipotong langsung. Jadi yang nasabahnya yang dibayar berapa upahnya. Misalkan nulis, kertas, apa, dan seterusnya berapa. Nah itu yang dikasihkan atau yang dibayarkan. Wallah Alhamdulillah.